Yo, halo teman-teman, balik lagi bersama gue Vinilex Di video kali ini kita bakal bermain Minecraft Nah, di video kali ini gue bakalan bahas top 5 map parkur terbaik yang ada di Minecraft versi Vinilex Nah, disini gue mau kasih tau dulu nih ke kalian bahwa map yang gue showcase kali ini atau yang ada di video kali ini bukan map milik gue Melainkan milik orang lain dan juga untuk semua kredit gue bakal taruh di deskripsi Di top 5 map parkur kali ini dibagi menjadi 3 tingkat kesulitan Yaitu easy, medium, dan hard Yang dimana terdiri dari berbagai macam level pastinya Spoiler alert, di urutan pertama ada map buatan Indonesia cuy Kalau kalian penasaran, tanpa lama-lama lagi langsung kita ke videonya Let's go! Oke, di urutan kelima 10 Sides of Nether Di urutan kelima ada 10 Sides of Nether Atau yang artinya 10 sisi dari neraka Atau yang biasa kita sebut dengan Nether Di map 10 Sides of Nether, ada 10 level Yang dimana setiap level bertemakan biome, struktur, dan tempat-tempat yang ada di Nether Map kali ini dibuat oleh HDM Yang dimana di map kali ini memiliki tingkat kesulitan, medium, sampai hard Dan kalau kalian mau mainin mapnya, kalian bisa mainin di Minecraft versi 1.19 ke atas Di map kali ini cocok banget buat kalian yang penasaran dengan sensasi parkur di dalam Nether Yang pastinya seru dan menegangkan Dan dari yang gue baca-baca, kalian lebih baik mainin map ini single player Gue gak tau kenapa, tapi kata pembuatnya sih gitu Jadi, kita langsung ke urutan yang keempat aja Di urutan keempat Parkur MK9 Di urutan keempat, ada parkur MK9 Di parkur kali ini dibuat oleh MKGamer Di parkur kali ini memiliki 20 level Yang dimana level 1-10 bertemakan story di Minecraft Yang menceritakan awal mula kita spawn sampai berada di N Dimension Di level 11 sampai 20, merupakan level-level parkur seperti biasa Gak ada tema khususnya Untuk tingkat kesulitan di map kali ini adalah easy sampai medium Kalian bisa memainkan map ini di Minecraft versi 1.19.51 ke atas Dan kalian bisa mainin map ini di single player ataupun dengan teman-teman kalian, yaitu multiplayer Di urutan ketiga, keep calm parkur Di urutan ketiga, ada keep calm parkur Yang dimana artinya adalah parkur yang tenang atau santai Ya, kurang lebih gitu Map kali ini dibuat oleh Yu Koala Gue juga udah liat-liat di map parkur kali ini Dan gue suka banget sama parkur ini Karena parkurnya bener-bener santai atau kalem ya teman-teman Kita gak perlu sampai susah-susah atau serius banget di map kali ini Karena di level kali ini memiliki tingkat kesulitan easy Ya, meski ada beberapa bagian yang lumayan susah juga Tapi gue anggap kesulitan di map kali ini adalah easy Map ini cocok banget buat dimainin pas lagi santai Dan ini cocok banget buat kalian yang masih nyoba-nyoba parkur teman-teman Map kali ini memiliki cukup banyak level Mungkin sekitar 20 sampai 30 level Dan juga kalian bisa mainin map ini di Minecraft versi 1.18 ke atas Oh iya, kalian juga bisa mainin map ini di single player maupun multiplayer ya teman-teman Baiklah, kita ke urutan yang kedua Di urutan kedua Ragequid Di urutan kedua ada map parkur Ragequid Atau yang artinya ngamuk Iya, ngamuk Kenapa? Karena semua level map ini bener-bener susah cuy Map kali ini dibuat oleh Marchenario Map kali ini terdiri dari 20 level reguler dan 1 level bonus Yang dimana di semua level map ini bener-bener susah cuy Dan map kali ini tuh cocok banget buat kalian para pro parkur yang ada di Minecraft Wah, serius ini map bagus tapi susah banget Gue udah coba main dan bener-bener susah cuy Berkali-kali jatuh Tapi gue selalu kagum sama buildnya ya teman-teman Dan parkur ini sayang banget teman-teman Oke, di map kali ini seperti yang gue bilang Memiliki tiket kesulitan hard Mungkin bisa sampai hardcore Atau yang artinya susah banget Mungkin gue juga gak yakin kalian bisa nyelesain map kali ini Mungkin kalau ada yang bisa komen di bawah Kalian bisa mainin map ini di Minecraft versi 1.19.51 ke atas Dan gue gak tau map kali ini tuh bisa dimainin multiplier atau cuma single player Mungkin kalian bisa cobain mainin map ini bareng teman-teman kalian Dan ya semoga aja kalian gak ngamuk mainin map ini Oke, kita langsung saja masuk ke urutan yang pertama teman-teman Oke dude Di urutan pertama Menghayal The Parkour Legend of Fantasy Wah, ya let's go Oke, di urutan pertama ada menghayal The Parkour Legend of Fantasy Yang dibuat oleh Kagaya Beuh, di urutan pertama ada map buatan orang Indonesia teman-teman Gila banget Bangga gue ci Sumpah ini Masalahnya bener-bener bagus banget teman-teman ya Oke Kenapa gue taruh map ini di perikat pertama Ya, map ini jujur bener-bener keren Dari segi building Tema parkour Tingkat kesulitan yang mudah Mungkin nih buat yang mencoba-coba parkour Bisa juga mainin map ini Ada dialog percakapan antara Kagaya dan pemain parkour Ya, jadi Ya, kayak gini contohnya Weki-weki Dah pagi nih cuy Yang ini cepet bangun Oh, pemalas Wibu Wibu Kira ini mau sekolah Kalau malah masih turun Ada meme-meme yang sempat viral di internet Contohnya kayak gini Kayak gini Dan ini Dan di akhir map-nya Ada beberapa ending yang bisa kita pilih Wah, sumpah ini keren banget cuy Di antaranya ada ending sekolah Ending meteor Ending apalagi itu Kuburan semacamnya ya temen-temen Kalian bisa lihat disini Karena gue juga belum mencobain sebenernya Tapi disini gue udah liat Dan bener-bener keren cuy Bener-bener langsung kayak What? Gila ini orang bikin berapa bulan gitu Sumpah ini keren banget Gak bohong Wih, dih, peta Mau kemana ini kita? Ke warnet kah? Wolos gitu Atau nonton meteor? Atau mau ke kuburan? Kita nyari setan Siapa tau dapet kan? Atau langsung aja ke sekolah Ini Tapi terserah sih Aku kan ngikut-ngikut aja Oh iya PRMT kamu udah kan? Udah kan? Udah kan? Ya, kurang lebih kayak gitu contohnya Dan iya Map ini bisa kalian mainin Di Minecraft versi 1.19 ke atas Untuk tingkat kesulitannya Mungkin masuk ke easy Ya mungkin ada beberapa bagian yang lumayan susah Oh iya Gue hampir lupa bilang Di salah satu level parkur nanti Kita bakal diteleport Untuk melawan sebuah boss Untuk tingkat kesulitannya Mungkin masuk ke easy Atau mudah Dan mungkin ada beberapa bagian yang memang lumayan susah juga Tapi gue masukin ini ke easy ya temen-temen Kalian juga bisa speedrun Kalau kalian mau Kalian juga bisa mabar Bareng temen-temen kalian Dan di map kali ini Memiliki 10 level Yang sangat-sangat keren Abis cuy Dan itu dia Peringkat satu dari top 5 map parkur kali ini Ya oke temen-temen Itu dia top 5 map parkur terbaik Yang ada di Minecraft versi Vinilex Gimana pendapat kalian tentang map-map kali ini? Kalian bisa tulis pendapat kalian di komentar ya guys Biar gue bisa tau apa yang kalian rasai Dan iya Bagi kalian yang mau download map yang ada di video kali ini Kalian bisa download linknya ada di deskripsi Dan disana gue juga udah taruh kredit pembuatnya Oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini Kalau kalian suka gue bikin konten kayak gini Kalian bisa pencet tombol like Dan bagi kalian yang belum subscribe Bisa banget pencet dulu tombol subscribe-nya ya temen-temen Biar gak ketinggalan info-info map parkur menarik lainnya Dan ya oke temen-temen Sampai jumpa di next video Bye-bye Bye-bye